Alhamdulillah disini saya sudah berhasil mengumpulkan 39 dolar dari kerjaan ngetik-ngetik online saja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet atau bagaimana cara mendapatkan uang dari internet teman-teman Nah di video kali ini ada beberapa tips ya buat kalian yang suka nih kerja online ngetik-ngetik atau membuat artikel dan lain sebagainya Nah ini mungkin cocok banget ya sebagai alternatif Mungkin kalau di website sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang website projects.co.id Nah kali ini ada website berbeda lagi nih yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang dari situ Nah di website yang akan saya bahas kali ini termasuk website terbesar di dunia ya teman-teman Di Indonesia cukup terkenal dan di dunia pun cukup rame penggunanya teman-teman Dan ini terbukti membayar dan kalian gak perlu khawatir kalau website ini tidak membayar teman-teman Oke sekarang langsung aja ya teman-teman kita akan bahas Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan informasi penting ya teman-teman Jadi di channel youtube saya ini kalau kalian ingin belajar cara menghasilkan uang dari internet Ada banyak hal ya, ada banyak jalur Nah kalian bisa dari blog, dari youtube, dari instagram dan sebagainya Nah di channel ini buat kalian yang ingin mempelajari cara menghasilkan uang dari youtube Kalian bisa klik aja di playlist saya ini ya Masuk ke channel saya lalu kalian klik playlist yang ada disini Nah kalian tonton urutannya sesuai dari yang teratas sampai ke bawah Nah disini lengkap banget bagaimana cara menghasilkan uang dari youtube Dan insya Allah disitu akan mengubah mindset kalian dan menambah wawasan kalian tentang Apa sih dan bagaimana sih strategi yang benar untuk membangun sebuah channel youtube Nah buat kalian yang ingin kerja sampingan, freelance dan lain sebagainya Kalian bisa tonton video yang ini Nah ini lebih kecampuran ya teman-teman Karena isinya juga beragam Ada yang berupa membuat youtube sebagai kerja sampingan Ada juga yang menulis artikel Ada juga yang berhubungan dengan hal-hal kecil yang memang tugasnya ringan-ringan saja Nah disini juga ada banyak ya teman-teman Ada khusus affiliate marketing Buat kalian yang suka affiliate marketing Kalian wajib tonton video ini sampai akhir Nah lalu disini juga ada untuk menghasilkan dengan blog ya teman-teman Kalian juga bisa tonton video ini teman-teman Lalu disini ada internet marketing Dan membangun pasif income di internet Disini juga ada juga ya playlistnya Nah disini teman-teman saya harapkan kalian dengan menonton video ini Kalian mendapatkan wawasan atau pengetahuan secara gratis tanpa bayar Dan kedepannya saya ingin juga akan membahas tentang TikTok marketing Kemudian whatsapp marketing dan lain sebagainya Yang secara spesifik membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari tiktok Dan bagaimana cara menghasilkan uang dari whatsapp saja teman-teman ya Nanti akan saya buatkan dua playlist itu Dan isinya juga materi-materi penting Yang dimana kalau kalian ingin mempelajarinya Kalian harus bayar Nah namun di channel ini saya akan bagikan secara gratis teman-teman Nah oke sekarang lah kita akan lanjut aja ya teman-teman Nah website yang akan kita bahas kali ini untuk mendapatkan penghasilan dari internet Namanya adalah freelancer.co.id Nah kalau biasanya di luar negeri atau secara global itu Aksesnya adalah freelancer.com ya teman-teman Nah ini khusus di Indonesia bahasa Indonesia Namanya menjadi freelancer.co.id Tapi sebenarnya ini pemiliknya adalah di luar sana teman-teman Nah disini tuh kita bisa mencari ini ya Kerjaan-kerjaan ringan, kerjaan-kerjaan sampingan Dimana hasilnya cukup lumayan Karena jujur aja teman saya banyak yang dari dulu ya Dari zaman saya masih awal-awal baru kerja Itu banyak banget teman-teman saya yang ingin menambah penghasilan dari internet Itu bisa menggunakan website freelancer ini teman-teman Nah saat itu memang projects.co.id masih belum terlalu ada Atau bahkan mungkin belum dibuat ya Karena saya baru tau website project.co.id ini sekitar 4 tahun yang lalu Nah kalau disini ini saya sudah tau lama Dan memang disini itu sudah lama banget dan isinya sangat campur-campur dan banyak banget pekerjaan teman-teman Cuman nanti akan saya jelaskan ya perbedaannya website ini dengan project.co.id itu apa teman-teman Nah pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mendaftar website ini ya Nah disini akan saya contohkan bagaimana cara mendaftar Nah cara mendaftarnya kalian tinggal klik aja daftar yang ada disini teman-teman ya Nah selanjutnya kalian bisa pilih teman-teman lanjutkan dengan Facebook Atau bergabung dengan freelance manual seperti ini ya teman-teman Nah saran saya kalian pilih aja yang bergabung dengan Facebook ini Buat kalian yang sudah punya Facebook Kalau belum ya kalian mau gak mau harus isi yang ini ya teman-teman Nah kenapa saya menyarankan bergabung dengan Facebook Karena lebih simple aja kita gak perlu ngisi-ngisi ya teman-teman Nah sekarang saya pilih aja lanjut dengan Facebook Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Begitu kita sudah verifikasi Facebook dan lain sebagainya Akan muncul dimana kita diminta untuk mengisi skill atau pengetahuan kita Nah disini kalian isi atau fokuskan saja sebagai content writing ya teman-teman Atau writing content Nah disini nanti kalian isi aja artikel, content writing dan lain sebagainya Teman-teman ini fungsinya adalah untuk mensortir atau melis pekerjaan-pekerjaan yang tersedia Yang muncul yang di halaman kalian Nah tentu saja sebelum ini kalian pasti akan diminta ya Kalian disini tuh sebagai worker ataukah sebagai employer Nah ini hampir mirip-mirip seperti pico workers ya Worker itu ibarat kata kalian sebagai freelance Dan disini kalian tujuannya untuk mencari uang Tapi kalau kalian sebagai employer itu berarti kalian disini tugasnya adalah Untuk memberikan pekerjaan atau membayar orang-orang yang ingin pekerjaan kalian ini diselesaikan oleh mereka teman-teman Seperti itu ya semoga sampai sini paham ya Nah setelah itu kita next aja Nah disini adalah alasan kenapa saya memakai akun Facebook tadi ya Karena disini biar otomatis tercentang Jadi otomatis foto profil kalian di Facebook, data-data kalian, nama, alamat email Semuanya akan otomatis diambil dari Facebook Jadi kita gak perlu ngetik-ngetik yang ribet lagi teman-teman Oke selanjutnya disini kita mengisi nama kita teman-teman ya Nama depan dan nama belakang Setelah kalian isi, foto profil ini udah otomatis ya Dia akan ngambil dari Facebook Lalu setelah itu kalian tinggal klik berikutnya teman-teman Nah disini ada diminta untuk menceritakan sedikit tentang kita Apa yang anda kerjakan, terus gambaran diri anda Nah ini kita harus isi ya teman-teman Ini isinya bebas tapi sebisa mungkin yang lebih menarik atau lebih menjual Nah contohnya seperti ini ya teman-teman Apa yang saya kerjakan itu saya isi digital marketing and content writer Lalu gambarkan diri anda Disini saya tulis, saya berpengalaman dalam dunia digital marketing, internet marketing, core gaming, web development, dan mobile development Nah seperti itu, kalian juga bisa isi disini sebagai blogger dan lain sebagainya Itu bebas teman-teman disini Dan ini juga gak begitu ngaruh-ngaruh banget sih sepengalaman saya teman-teman Nah selanjutnya kalian tinggal klik berikutnya aja Oke disini ada bahasa yang anda gunakan Nah saran saya kalau kalian gak begitu ngerti bahasa Inggris Atau mungkin ya masih bener-bener awam banget Isilah bahasa Indonesia aja Nah kalau kalian sudah mulai sedikit-sedikit mengerti bahasa Inggris Nah kalian bisa isi bahasa Inggris Tapi nanti kalian kalau misalnya bingung Kalian juga bisa kok menggunakan Google Translate Jadi gak masalah, ini bebas Kalian mau isi bahasa Indonesia aja Atau kalau lebih bagus lagi kalian isi bahasa Indonesia plus bahasa Inggris seperti ini ya teman-teman Nah disini ada kapan tanggal lahir anda Nah ini kalian isi ya Formatnya tanggal, bulan, dan tahun teman-teman Setelah itu kita tinggal next aja Nah selanjutnya ada verifikasi metode pembayaran Nah disini kita harus setting metode pembayaran di awal ya Kalau di website Project COID kan enggak Kita gak perlu setting-setting aneh-aneh dulu Ketika kita ada uang Baru ketika mulai mencairkan baru kita setting Nah disini di awal kita sudah diminta untuk setting pembayaran kita teman-teman Nah metode pembayaran yang bisa disini adalah kartu debit atau kartu kredit Lalu disini Paypal Terus kemudian ada currency Nah sayangnya untuk currency rupiah disini tidak ada ya Minimal dolar teman-teman Nah disini ada kartu debit atau kartu kredit Nah saran saya kalian menggunakan yang Paypal saja teman-teman ya Nah Paypal ini jadi usahakan email yang kalian daftarkan ini adalah email yang sama dengan Paypal Tapi nanti sebenarnya juga bisa diganti kok untuk metode pembayaran ini Jadi kalau kartu debit kalian ini sudah ada logo Visa ini juga bisa kalian gunakan Jadi langsung akan ditransfer ke rekening kalian Tapi kalau saya sih lebih suka ke Paypal ya Biar semuanya ngumpul disitu Dan kalau pencairan pun enak tinggal pencairan dari Paypal Karena Paypal ini menurut saya dompet digital yang nomor saat ini masih nomor 1 ya 10 tahun terakhir itu masih nomor 1 dan masih sangat-sangat terpercaya teman-teman Nah oke setelah itu kalian tinggal verifikasi metode pembayaran aja teman-teman ya Nah disitu akan muncul pop up nih teman-teman Pop up dimana kalian harus mengisikan nomor telepon kalian ya teman-teman Tapi yang pertama kalian diminta untuk melihat atau mengecek email kalian Akan ada kode dimana kode ini harus kalian masukkan disini Lalu kalian tinggal klik kirimkan Lalu kemudian disini akan muncul nomor telepon atau form untuk mengisi nomor telepon kalian teman-teman Nah disini kalian isikan aja nomor telepon lalu kalian tinggal atur keamanan telepon Jadi nanti akan ada OTP yang harus kalian masukkan disini teman-teman Oke caranya sangat simpel untuk mendaftar kalian bisa ikutin ini teman-teman Nah selanjutnya ini adalah halaman dari website freelancer ini ya teman-teman Jadi kalau kalian login ini adalah halaman dashboardnya Disini tuh juga udah banyak filter-filter Jadi kalian bisa setting ya Kalian mau yang bayaran kalian itu per jam Atau kalian juga mau yang fixed price Maksudnya apa sih? Bedanya kalau fixed price itu ya Kalian satu pekerjaan misalnya dibayar 5 dolar yaudah 5 dolar Tapi kalau hourly rate ya itu misalnya kalian membutuhkan pekerjaan atau project ya Biasanya dia memang bayarannya kalau di luar negeri itu per jam ya teman-teman Jadi disini ada misalnya per jam itu kalian dibayar 1 dolar Yaudah kalian tinggal menyelesaikan nanti Kalian bisa menyelesaikan berapa jam Nah itu tinggal dikalikan saja Tapi saran saya untuk pemula kalian pilih aja yang fixed rate ya teman-teman Nah disini ada harga-harga ya Disini ada minimal, maksimal, tarif per jam dan lain sebagainya Ini bisa kalian filter Tapi untuk pemula kalian gak usah gunakan ini dulu Gak masalah teman-teman ya Lalu disini, disini ada bagian keahlian Dimana disini kalian bisa checklist Dan disini yang muncul adalah Hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian pilih Contoh, kalian tadi saya memilih keahlian saya itu ada di bidang WordPress, SQL, e-commerce Kemudian sistem Avid, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya Nah disini saya pilih yang copywriting dan article writing Kenapa? Karena disini yang pembahasan kita adalah Bagaimana cara menghasilkan uang dengan kerja ngetik online Gitu ya teman-teman Oke, di bagian kanan sini kalian bisa lihat Ini adalah hasil pencariannya ya teman-teman Nah disini ada beberapa pekerjaan yang bisa kalian cek Berdasarkan filter yang kalian tulis disini teman-teman Nah disini rata-rata ada story writing Kemudian IT komputer, English, dan lain sebagainya Ini kebetulan masih ada yang bahasa Inggris ya teman-teman Ini adalah pekerjaan dari luar negeri Tapi ada pekerjaan juga yang dari bahasa Indonesia Kalian tinggal search aja disini teman-teman Artikel seperti itu ya teman-teman Nah ini adalah salah satu pekerjaan ya teman-teman Disini judulnya saya membutuhkan penulis untuk menulis tentang kartu kredit Nah dimana disini sudah kita jelas sudah tahu ya teman-teman Bahwa orang ini membutuhkan seorang freelancer Yaitu ya orang-orang seperti kita yang mencari uang dari internet Dimana orang itu bisa menghasilkan atau memberikan atau membuatkan artikel Yang berhubungan dengan kartu kredit Sudah jelas dia mempunyai blog keuangan Dimana konten keuangan kita tahu lah ya teman-teman Mempunyai GPM dan RPM yang tinggi Baik itu blog, youtube, dan lain sebagainya Nah dia berani membayar mahal Yaitu satu artikel saja Itu 10 hingga 30 dolar Tergantung negosiasi kita nanti teman-teman ya Nah sekarang kita tinggal baca aja Nah baca baik-baik persyaratan kami Tinggal kita klik aja disini teman-teman Nah oke teman-teman setelah kita klik Disini ada informasi seperti ini ya teman-teman Dia membutuhkan 900 hingga 1000 kata per artikel Poin peluru tidak diperbolehkan dalam artikel Nah poin peluru ini apa sih Poin peluru adalah semacam kayak ini loh teman-teman Bullet and numbering itu loh teman-teman Tahu gak Yang misalnya kalau misalnya List atau daftar rumah makan di Indonesia Nah kan biasanya kan ada titik 2 Lalu kalian ada agak yang menjorok ke dalam itu Ada kayak gambar panah dan titik-titik Intinya kayak yang poin-poin itu Itu gak boleh di artikelnya gak boleh kalian bikin seperti itu Nah disini paragraf harus terdiri dari 3 baris Nah maksudnya paragraf itu minimal harus kalian bikin 3 baris Jadi kalau misalnya ada sebuah paragraf ya Itu minimal 3 baris atau mungkin 4 baris 15 gak apa-apa Tapi lebih baik ikutin dia ya 3 baris lalu kalian bikin paragraf baru 3 baris kalian bikin paragraf baru Nah artikel harus diposting di blog kami dengan minimal 2 gambar 1 dalam artikel dan 1 gambar keunggulan Nah ini sebenarnya enak banget teman-teman Ini prosedurnya juga dijelaskan lengkap sama si pemberi pekerjaan ya Kadang banyak juga pemberi pekerjaan itu yang gak memberikan acuan-acuan detail seperti ini Nah ini enak Artikel harus diposting di blog kami dengan minimal 2 gambar Nah maksudnya adalah buat kalian yang sering banget nanyain Bang hasilnya nanti itu dikirim kemana Bang hasilnya nanti itu dikasih ke siapa dan sebagainya Nah ini sudah dijawab teman-teman Kalian nanti bakal diberikan akses login ke blog mereka Dimana kalian ini cuma hak aksesnya sebagai penulis ya Nah disitu kalian bisa posting dan berbentuk draft aja gitu teman-teman ya Ini juga sangat-sangat gampang dan sangat-sangat mudah Nanti mungkin akan saya bikinkan contoh bagaimana sih menyusun artikel seperti ini teman-teman ya Nah disini juga anda akan mengirimkan artikel sebagai draft sama ya Yang pertama revisi tanpa batas Jadi disini kalau misalnya artikel kalian ada kesalahan Dia ingin revisi teman-teman Nah artikel harus SEO dan Yoast dioptimalkan Nah ini juga mudah ya teman-teman SEO dan Yoast ini bisa kalian pelajari dengan mudah Di Yoast ini apa sih Yoast ini plugin WordPress Dimana itu nanti ada poin-poin tertentu yang harus kalian penuhi teman-teman Seperti itu ya Nanti mungkin akan saya berikan contoh ya teman-teman Lalu disini plugin semua tidak akan diterima Jadi disini kalian gak boleh copy paste Nah disini anda diizinkan untuk menulis ulang Tetapi tidak menyalin konten internet apapun Jadi buat kalian yang pernah nonton video-video saya sebelumnya Kalian sudah pasti tau kan maksudnya menulis ulang itu seperti apa Nah lalu disini jangan menambahkan tautan internal atau tautan eksternal Jadi disini kita clear ya Kita gak boleh ngasih link di dalam situ teman-teman Lalu selanjutnya anda harus membuat judul yang bagus Dan artikel itu bayarannya 5 dolar per artikel Nah ini bisa kalian negosiasikan ya Tapi disini budget dia paling kecil adalah 5 dolar Jadi kalian mau naikin itu bebas Gak ada kan yang pasti yang menawar di bawahnya Nah pasti kalian akan menawar di atasnya Ini gak masalah Oke dari situ ya teman-teman caranya sangat-sangat gampang Oke teman-teman ini kita balik lagi ke halaman sini ya Teman-teman kalian bisa lihat Disini ada banyak banget pekerjaan nih Story writing Disini juga ada lagi nih Kita akan buka ya Open link in your tab aja biar gak hilang Nah kalian bisa lihat disini teman-teman Dia informasinya adalah I need 5 blog Jadi dia pengen bikin 5 artikel dengan topik yang berhubungan dengan IT atau komputer ya Konten-konten teknologi lah teman-teman Nah per artikel minimal adalah 1000 kata ya Nah kemudian disini ada harus unik dan gak boleh mengulang-ulang perkataan ya teman-teman Nah disini ada beberapa ya Disini dia akan memberikan kalian template dan acuan-acuan jika kalian mau mengerjakannya teman-teman Budgetnya sekitar 10 dolar per 1000 artikel maksimal Dan ini tidak bisa dinegoisasikan teman-teman Jadi ibarat kata kalau kalian mengerjakan dapat project ini Kalian bisa mendapatkan 50 dolar hanya dengan ngetik artikel saja teman-teman Nah ini memang bahasa inggris tapi kalian gak perlu pusing Kalian bisa copy paste ini kan Kalian bisa copy paste di google translate Dan kalian bisa mengartikannya ini teman-teman Jadi buat kalian yang masih belum jago bahasa inggris dan gak bisa Kalian tolong please jangan berkecil hati teman-teman Ada aja peluang kalau kalian mau berusaha Nah kalian gak usah takut gak usah gak pede Kalau kalian gak bisa ngerjakan ini ambil aja pokoknya Kalau kalian gagal ini gak merugikan kalian kok Kalian gak bakal dituntut dan kalian juga gak dirugikan apapun Dan kalian juga gak kena denda Jadi apa salahnya dicoba gitu loh teman-teman Ini bener-bener tidak beresiko Tapi kenapa kalian tidak mencoba gitu ya Banyak sekali yang berkecil hati wah ini sulit wah ini sulit Nah menurut saya pribadi sebaiknya tetap kalian coba Karena kita gak tau Siapa tau kedepannya rezeki kalian ini ada disini teman-teman Kalian pasti juga pernah dengarkan di luar sana Baik dari TV cerita pengalaman sukses orang Dimana banyak sekali orang-orang yang sukses Dimana faktor kesuksesan itu adalah Dulunya dia adalah faktor yang paling dia benci Dan itu adalah kelemahan terbesar dia Tapi dari situ kelemahan itu ternyata sekarang menjadi kemampuan Atau menjadi sumber uang yang bisa dia dapatkan teman-teman Seperti itu ya gambarnya Makanya saya menghibur ke kalian tolong jangan berkecil hati Kalian terus berusaha Kalian terus belajar Semua ilmu gratis kok di internet Semua ilmu bisa kalian dapatkan kalau kalian mau berusaha Nah oke ya teman-teman Dari situ semoga kalian ada gambarnya Disini saya akan contohkan lagi Ada juga banyak banget nih teman-teman Nah ini ada yang buat kalian yang jago bikin website Kalian juga bisa nih mendapatkan bayaran hingga 1.500 USD Bayangkan bikin website Kalau di Indonesia dapatnya cuma berapa Kalau misalnya ngerjain website punya orang lagi Dapatnya berapa teman-teman ya Nah ini juga membuat profile link-in Buat kalian yang punya link-in Kalian juga mungkin bisa nih Cuma dapat bayaran 8 euro sampai 30 euro Terus kemudian disini banyak banget kok Artikel-artikel atau content writer Kalian bisa cari aja disini pekerjaan yang gak terbatas teman-teman ya Nah gitu ya teman-teman Nah untuk masalah pencairannya Jika kalian prosedur kerjanya ini hampir mirip dengan project.co.id Buat kalian juga sebenarnya yang agak susah Atau mungkin kalian masih belum Atau pengen latihan dulu Kalian mungkin bisa kerjakan di website project.co.id ini ya Teman-teman saya sudah bahas videonya Kalian lebih baik cek videonya terlebih dahulu Dan ini website asli Indonesia Orang-orangnya Indonesia Yang ngasih kerjaan juga orang Indonesia Dan kalian juga bisa ngobrol bahasa Indonesia Nah ini video lengkapnya Saya sudah bikinkan 2 video bahkan yang membahas tentang ini Nah kalian bisa tonton keduanya ya teman-teman Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Kalian bisa pelajarin itu Lalu kalian kalau kalian sudah bisa jago Kalian bisa lari ke website yang namanya freelancer ini teman-teman Jadi ini bukan berarti ini khusus yang sudah jago ya Enggak semuanya bisa ada punya kesempatan untuk sukses bareng-bareng disini Nah ada satu fakta yang menarik nih teman-teman Tentang website ini Banyak sekali yang memberikan website ini Itu adalah project dari Fiverr Ya jadi kalau kalian tahu pasti tahu kan Istilah makelar Nah itulah teman-teman Jadi dia ada project di Fiverr Lalu dia gak mau kerja gak mau capek-capek Dia tinggal bayar orang atau cari orang yang mau kerjaan itu Di freelance ini Jadi kalian pasti udah ada gambaran kan Kalian gak usah kerja tapi kalian bisa dapat uang Ya Nah itu mungkin akan saya bagikan di video selanjutnya aja Untuk cara seperti ini Karena ini caranya cukup tricky Dan cukup ini ya Cukup seru juga sebenarnya Jadi kalian gak usah kerja tapi kalian bisa menghasilkan uang atau keuntungan dari Makelar project-project yang ada di Fiverr Yang bisa kalian kerjakan di freelancer ini teman-teman Ya oke Nah sekarang untuk masalah artikel Bagaimana sih bang membuat artikel seperti ini? Susah gak sih? Enggak teman-teman jawabannya enggak Kalian bisa menggunakan cara ini ya Anda diizinkan untuk menulis ulang Tetapi tidak menyalin konten internet dari internet apapun Nah caranya sebenarnya sudah saya bagikan di video sebelumnya Nah video yang ini nih video yang ini Kalian juga tonton video yang ini dulu Di sekitar menit keberapa ya Itu sudah saya cantumkan bagaimana caranya teman-teman Nah video ini nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Jadi setelah kalian menonton video ini Biar video ini gak terlalu panjang Kalian bisa nonton video itu Dan disitu ada cara yang benar untuk menyusun artikel Jadi kalian gak perlu mikir capek-capek Jadi kalian yang pemula pun Atau gak ngerti bagaimana caranya bikin artikel Kalian bisa melakukannya dengan baik teman-teman Tanpa perlu mikir Tanpa perlu pusing-pusing Disini kalian hanya mencari sinonim kata Dan kalian sudah mempunyai artikel yang cukup berkualitas teman-teman ya Oke mungkin segitu dulu video kali ini Buat kalian yang butuh pertanyaan Buat kalian yang masih bingung Kalian bisa tulis di kolom komentar Sebisa mungkin akan saya bantu jawab teman-teman Oh iya satu hal lagi Disini pembayarannya mungkin ada di Paypal dan lain sebagainya Buat kalian yang bingung mencairkan uang dari Paypal ke rupiah dan lain sebagainya Kalian mungkin bisa kontak saya Atau mungkin kalian ditulis di kolom komentar aja Kalian mau mencairkan uang Paypal Nah itu nanti saya akan bantu ya Kalian bisa menukarkan saldo Paypal kalian Dengan saldo Govee, Ovo, Dana dan lain sebagainya Itu bisa Jadi dengan kata lain website ini Buat kalian yang mencari bayaran menggunakan saldo dana Kalian bisa menggunakan website ini Dimana untuk meng-convert menjadi saldo dana Saya bisa bantu kalian teman-teman ya Di kebetulan saya juga membutuhkan saldo Paypal Jadi kalian transfer aja saldo Paypal ke saya Dan nanti kalian tinggal pilih kalian mau ke saldo dana, Ovo, Gopi dan lain sebagainya Itu bebas terserah kalian teman-teman Oke sekian dulu Terima kasih buat kalian yang terus menonton video ini sampai akhir Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton video ini